Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil menghadiri Kongres 2 Partai Nasdem di G-Expo Kemayoran Jakarta. Rituan Kamil hadir untuk menyampaikan materi tentang pembangunan untuk memperkuat pilar-pilar Partai Nasdem di Indonesia. Menurut Rituan Kamil, Kongres Partai Nasdem merupakan salah satu upaya untuk penguatan sumber daya manusia. Gubernur Jawa Barat ini menilai setidaknya ada tiga aspek keunggulan negara maju, yaitu pengembangan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan infrastruktur berkualitas. Rituan Kamil berpandangan Partai Nasdem sebagai salah satu pemangku kepentingan, turut bertanggung jawab menciptakan suasana sosial politik yang kondusif untuk menunjang pembangunan. Masyarakat harus paham ya, pembangunan itu hanya bisa berjalan kalau sosial politiknya kondusif, damai, lancar. Nah sosial politik kondusif kan stakeholder-nya Partai. Nah Partai Nasdem di sini adalah pemangku kepentingan membuat suasana sosial politik ini kondusif, stabil demokrasinya, di mana demokrasi yang stabil dan lancar itu akan membuat pembangunan menjadi maju. Jadi hubungan antara ekonomi dan sosial politik sangat nyambung. Nah kami mendoakan di Kongres Nasdem ini melahirkan resolusi-resolusi gagasan-gagasan yang membuat sosial politik negeri ini kondusif, damai, sebagai syarat kami di daerah khususnya membangun dengan cepat, tanpa ada rasa was-was ya karena kondusifitasnya baik. Terima kasih. Terima kasih.